Bila sebuah jajar genjang digunting menurut diagonal terpanjangnya, maka terbentuk dua segitiga kongruen Jadi segitiga yang terjadi adalah, nah kita buat dulu ya jajaran genjangnya Jadi misalnya kita buat seperti ini Nah disini ada jajaran genjang, nah terus gimana nih kalau kita potong dengan diagonal terpanjangnya Diagonal terpanjangnya itu berarti dia yang paling panjang yang kita potong ya Jadi dari pojok sini ke pojok sebelah sini, ini yang paling terpanjang Kalau kita perhatiin ya, disini segitiganya ini yang kita buat Jajaran genjang itu sifatnya yang sebelah sini, sama sebelah sini baru sama Yang ini sama ini dia baru sama, ya itu sifat dari jajaran genjang Nah sekarang ini sudutnya sudah pasti sudah kita tumpul, karena dia lebih dari 90 derajat Nah kalau 90 derajat kan dia begini lurusnya, dia melebih, jadi dia pasti tumpul Tumpul itu lebih dari 90 derajat Nah sekarang pertanyaannya, apakah cocok yang A, segitiga tumpul sama kaki Dia tidak sama kaki, karena kaki sebelah sini sama kaki sebelah sini tidak sama Jadi jawaban A, C, D sudah tidak mungkin, karena semuanya pakai kata sama kaki semua Nah jadi pilihan kita hanya yang B, segitiganya tumpul Sampai jumpa di video selanjutnya